Jadi perempuan gak perlu pinter, ikuti saja kemauan laki-laki Iya, iya Ketika suara perempuan dibungkam dan dianggap tak berdaya Surastri dengan tulisan-tulisannya bersuara lantang untuk mematahkan perempuan Seorang perempuan bernama asli Surastri memiliki cerita dan tempat yang sama pentingnya dengan laki-laki Di masa perjuangan kemerdekaan maupun setelahnya Ia berhasil mematahkan pakem soal perempuan yang tidak bisa ada di dunia politik Jika melihat kemasa itu, perempuan memiliki posisi yang dibatasi Dan kerap kali suara mereka tak didengar Pak, bagaimana kalau... Alah, bisa opo kamu, perempuan itu di dapur aja Terlebih, Surastri yang lahir di keluarga yang masih berpikiran bahwa perempuan berkewajiban di ranah domestik bukan publik Permisi tuan-tuan, saya ingin semua wanita Indonesia bisa memberikan suara untuk Indonesia Wanita berhak... Suara Surastri, apakah ada? Bisa diam? Dulu, suara Surastri pernah tak diraukan oleh orang-orang Beberapa kalimat dan karyanya pernah dibungkam Namun... Tidak bisa, perempuan berhak memberikan suara untuk Indonesia Saya harus bisa melawan mereka Agar para wanita di Indonesia tidak melulu di perintah Surastri tidak langsung menyerah untuk memperjuangkan hak bicaranya Ia memutuskan tidak akan pernah berhenti menulis dan menjadikan tulisannya sebagai senjata untuk bersuara Hingga julukan wartawati melekat di diri seorang Surastri Sebelum julukan wartawati melekat di dirinya Surastri memiliki jejak politik yang cukup kuat Ia pernah menjadi ketua partai buruh Indonesia Ketua barisan buruh wanita Ketua gerakan wanita istri sedar Gerwis Dan puncaknya adalah ia menjadi menteri perburuhan Kaum perempuan juga harus mendapatkan haknya Setuju! Semua perempuan Indonesia bisa memajukan Indonesia Mari kita buktikan kepada dunia Bahwa perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki Setuju! Setelah lulus Surastri mengajar dan sembari mengajar Ia aktif menjadi anggota rukun wanita Ia juga kerap kali mengikuti rapat yang diadakan oleh Budi Utomo Cabang Banyumas Serta rapat-rapat umum Partindo Baginya Sebagai perempuan yang haus akan nilai-nilai semangat perjuangan Rapat umum itu menjadi ilmu dan pendobrak semangat Jangan ceritakan-ceritakan sakitku kepadalah ya Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu Di rapat umum itulah Ia mendengar Pidato Soekarno Yang amat mempengaruhi jiwa Surastri Sampai akhirnya Dengan tekat bulatnya Ia melepas status guru negeri Dan memilih bergabung dengan Partindo di Bandung Dan keputusan ini sangat ditentang keluarganya Saya berguru pada Bung Karno Belajar politik pada beliau Pada saat ia menyambung hidup dengan mengajar di sekolah swasta Saat itu juga peraturan mengenai Wega Der Verburg Yang berisi larangan untuk mengadakan rapat-rapat keluar Larangan ini sayangnya tidak dihiraukan oleh Surastri Dan ia tetap menjadi pembicara di suatu rapat umum yang diadakan oleh wanita Pidato yang ia sampaikan cukup keras Bersemangat dan menyinggung pemerintah tentang anti penjajahan Karena hal itulah ia ditangkap dan diinterogasi walau tidak sampai di penjara Surastri mulai rajin menulis di majalah untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran Soekarno Tulisan pertamanya terbit di pikiran rakyat Maka dari itu ketika ia di Klaten Surastri tidak kehilangan senjata untuk berjuang Ia rajin menulis untuk surat kabar berjuang Lalu saat ia pindah ke Solo Surastri membuat majalah beduk Yang bertujuan untuk menggugah hati rakyat Dan sadar akan nasib bangsanya yang sebenarnya terjajah Dari kiprahnya di dunia jurnalistik inilah Namanya lebih dikenal sebagai Surastri Karma Trimurti Kiprah Indonesia telah berdiri The Republic of Indonesia has been proclaimed Indonesia merdeka Indonesia merdeka Lalu sesaat setelah Indonesia dinyatakan merdeka Surastri semakin berani menerbitkan surat kabar Dalam tulisannya Ia kerap memperjuangkan nasib perempuan agar sejajar dengan laki-laki Ia juga mengkritik kebiasaan di masyarakat yang menganggap perempuan sebagai pelengkap Perjuangan Surastri untuk mengangkat kedudukan perempuan ini Menunjukkan bahwa di masa itu Kekuatan perempuan masih dianggap hal tak kasat mata Perempuan tak berhak bersuara Apalagi memiliki peran penting untuk memimpin Nyatanya jika seorang perempuan sudah memiliki tekad Maka apapun bisa ia lakukan Termasuk Surastri yang tak kehabisan senjata Untuk berjuang untuk dirinya sendiri Dan perempuan di sekitarnya Lalu untuk meraih mimpi Bukankah semua orang bisa mencapainya Termasuk para perempuan Dengan pikiran-pikiran hebatnya Terima kasih telah menonton!